Intro Halo, perkenalkan kami dari tim Victoria, kami terdiri dari 3 orang. Saya, Philbert Alexander sebagai CEO, dan teman saya, Ivan, sebagai CCO, dan teman saya satu lagi, Dio, sebagai CTO yang tidak dapat hadir saat ini. Timi Karisma Makassar memiliki konsep baru, salah satunya yaitu adalah sistem hybrid, di mana mahasiswa dapat memilih kuliah secara online maupun offline. Hal ini menurut kami sangat baik, karena jika ada orang yang berada di luar Makassar, atau apalagi berada di luar Pulau Sulawesi, dapat memilih metode kuliah secara online. Timi Karisma juga memiliki mata kuliah digital entrepreneur, di mana mahasiswanya akan diajarkan dan dituntun untuk membangun startup digital. Nah, ini sangat bagus bagi teman-teman sekalian yang ingin lebih fokus kepada pembuatan dan pengembangan startup digital. Kami tim Victoria sendiri sudah membuat aplikasi berbasis mobile Android yang bernama Tierra. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu para pecinta tanaman hias untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kami menyediakan platform komunitas, di mana para pecinta tanaman hias bisa saling bertanya seputar tanaman mereka. Kedepannya, kami juga akan membuat fitur-fitur yang dapat lebih membantu teman-teman para pecinta tanaman hias dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Berikut ini adalah demonstrasi penggunaan aplikasi Tierra. Halo semua, ini adalah tutorial menggunakan Tierra. Caranya, Anda bisa mengklik sign in with Google. Maka, akan muncul pop-up dialog seperti ini. Silakan Anda pilih salah satu akun Gmail Anda, dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, Anda dapat melihat profil Anda, dan mengganti informasi pribadi Anda dengan mengklik tulisan informasi pribadi. Anda dapat mengubah nama dan foto profil Anda. Caranya, dengan mengklik nama Anda. Contohnya seperti ini. Kita bisa mengubah misalnya dari Dio Immanuel Salintohe, kita ubah menjadi Dio Salintohe. Selanjutnya, kita bisa mengklik ikon kamera untuk mengganti foto profil. Contohnya seperti ini. Jika selesai, kita bisa klik simpan. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan pertanyaan dengan mengklik ikon tambah di kanan bawah. Contohnya seperti ini, silakan masukkan pertanyaan di kolom pertanyaan. Contohnya, bagaimana cara menanam anggrek yang baik. Anda juga dapat menambahkan foto, bisa dari galeri, ataupun dari kamera. Caranya dengan mengklik salah satu dari ikon tersebut. Jika sudah, silakan klik ikon kirim yang ada di kanan bawah. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Anda juga dapat mencari jenis tanaman yang sudah pernah ditanyakan. Dengan cara memasukkan kata kunci pada kolom pencarian. Anda juga dapat melihat detail pertanyaan. Dan apakah ada orang yang sudah membalas pertanyaan Anda. Caranya dengan mengklik tulisan atau ikon message. Contohnya seperti ini. Kita bisa melihat siapa yang membalas pesan kita. Dan kita juga bisa membalas orang tersebut. Contohnya seperti ini. Masukkan pesan. Dan jika sudah, kita bisa klik tombol send. Itu dia tutorial menggunakan tier. Terima kasih. Sekian dari tim Victoria. Terima kasih.